Pernah nggak lo punya temen yang giliran temen kita, dia mau ngasih password wifi-nya dia, tapi giliran sama kita nggak mau. Sementara temennya kita yang temennya dia juga itu bisa connect dan lancar internetan. Dan sebenernya temen kita itu mau ngasih tau kita, tapi nggak tau caranya gimana. Paham nggak? Nah, gue kasih tau nih, cara berbagi sendiri wifi menggunakan scan kode QR. Lo bisa nyasar kesini tentu juga karena belum tau kan? Basic aja sih sebenernya, bahkan cuma beberapa detik aja kelar. Asal kamera kita nggak bermasalah waktunya scan kode QR-nya. Untuk menghubungkan otomatis wifi ke HP kita lewat HP temen, kita pinjam HP temennya dulu ya, atau suruh dia aja. Silahkan buka bila notifikasi di HP temen kamu yang udah terhubung ke koneksi wifi. Di sini tentu kita masuk ke fitur wifi buat melihat kumpulan jaringan wifi yang tersedia. Di sebelah kanan terdapat satu fitur yang ikonnya kayak puzzle gitu. Dan ini adalah fitur untuk berbagi sandi supaya HP lain bisa ikutan nyambung juga. Silahkan diklik sekali aja dan verifikasiin keamanannya. Entah itu pin atau sidik jari pada HP. Nah, bakal nongol kode QR yang bisa kita scan menggunakan HP milik kita. Sekarang kita pegang HP kita yang mau ikutan pake internet wifi. Dari HP kita, buka bila pengaturan, dan masuk juga ke daftar jaringan wifi. UI setiap HP itu beda-beda ya, pendempatannya doang. Sebagai contoh, di HP gue fiturnya ada di pojok kanan atas yang ini untuk nyakian QR. Kalau udah diklik, bakalan masuk ke kamera dengan kotak khusus untuk scanning QR code. Sekarang silahkan kamu arahin kotak tersebut ke kode QR HP temen tadi supaya bisa di-scanning. Arahin yang bener sampe buramnya hilang dan ya ha 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 yuk, wifi temen yang pelit tadi udah kita masukin. Mudah aja kan? Lagipula ini memang fitur yang dikasih bawaan oleh OS Androidnya HP kita. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di konten yang tadi berikutnya. Daaah. Sub indo by broth3rmax